Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi didampingi istri Ida Syahida dan sejumlah pimpinan OPD mengunjungi korban kebakaran di lokasi tempat pelelangan ikan Kelurahan Tenda, Kecamatan Domboraya, Kota Gorontalo. Kunjungan tersebut untuk melihat dari dekat kondisi dua kios dan satu unit ruang peristirahatan karyawan PT Usaha Mina yang hangus di lahap api pada Sabtu kemarin. Dua orang pemilik kios mengalami luka bakar dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Ota Naha, Kota Gorontalo. Terkait dengan pembangunan kembali bangunan yang rusak, Rusli berjanji akan dibantu oleh pemerintah. Begitu pula dengan perawatan dua korban luka bakar. Hari ini saya berkesempatan melihat korban kebakaran dua rumah di dekat TPI ini. Ya, kasihan ada yang korban sekarang masuk di rumah sakit. Kami juga sudah menyerahkan bantuan. Juga kepada keluarga korban, saya sudah sampaikan bahwa seluruh pengobatan yang selamain di rumah sakit menjadi tagungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan yang diserahkan berasal dari dua OPD ya, di dinas sosial serta badan penanggulangan bencana daerah. Bantuan dinas sosial berupa beras 150 kg, pi instan 3 karton, air mineral 3 karton, diskuit 6 paket, dan family kit. BPBD membantu terpal, matras, bantuan sandang, kit wort, dan peralatan dapur. Masing-masing dua unit. Terima kasih telah menonton!